Video tebaran uang pecahan 100 ribu rupiah beredar sebahagian terakhir di tengah masa kampanye Pilkada Kabupaten Mojokerto. Ketua tim kampanye mengakui keberadaan mobil namun menyangkal dugaan unsur money politik dalam kasus ini. Di tengah masa kampanye Pilkada Kabupaten Mojokerto, beredar sebuah video mobil SUV milik peserta Pilkada Kabupaten Mojokerto, Paslon Cabup dan Cawabup Ikvinabara yang berisi tebaran uang pecahan 100 ribu rupiah. Video ini telah beredar sepekan terakhir di berbagai kanal media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 30 detik ini terlihat mobil bertuliskan Ikvinabara yang penuh berisi uang berserakan hingga ke bagian jok dan dashboard mobil. Ketua tim kampanye Ikvinabara mengakui mobil itu adalah milik salah satu tim kampanye Iqbar bernama Najib. Pihaknya juga akan meminta penjelasan sang pemilik mobil, namun ia memastikan tidak ada unsur money politik dalam kasus ini. Kita ini kan tidak tahu apa isinya itu, uang asli atau bukan kan tidak tahu. Ya saya juga kaget apa ini motifnya kan juga nggak tahu. Saya tidak ada, mungkin itu lucu-lucu atau bukan, atau buat tiktok kan sekarang kan banyak-banyak. Tapi itu keluar dari tim kami untuk koordinasi dari tim kami. Diketahui pasangan Ikvinabara maju dalam pilkada diusung koalisi Partai Demokrat, PAN, Nasdem, dan PKS. Dr. Ikvina Fatmawati adalah mantan istri Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasha yang kini menjalani hukuman di Lapas Porong karena ditangkap KPK dalam kasus gratifikasi jabatan sebesar 84 miliar rupiah. Sedangkan pasangannya Muhammad Al-Bara adalah putra Kiai Aseb Saifuddin Halim, pemilik dan pendiri PONPES Amanatul Umah di Mojokerto.